Al-Bukhari nomor hadis 2010 Sampai dengan 2012 Sampai dari Aisyah Sayyidah Aisyah Sampai ke hadisnya Umar bin Khattab Ada beberapa sahabat datang ke Nabi SAW Pengen tahu cara solat malamnya Nabi Maka bertanya Bagaimana solat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah La tas'al anhasnihinna wato'lihinna Yusalli arfa'an Yusalli arfa'an Suma yusalli thalatan Aduh jangan tanya deh Panjang dan bagusnya Indah solatnya Nabi Kalau dengan saya Biasanya 11 rakaat 4-4-3 Di tempatnya Sayyidah Maimunah 11 rakaat 2-2-2-2 Ujungnya 1 Nanti kadang lebih daripada itu Nabi Melati yang standar Penasaran orang-orang ini Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Ubay bin Qab radiyallahu ta'ala anhu Dan beberapa yang lain Besoknya Ketika tidak dengan dirumahnya Mengikuti Nabi malamnya Ikut tahajud di belakang Nabi Benar kata Sayyidah Aisyah Rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah Dikira akan ruku Ternyata tidak Disempurnakan Al-Baqarah Dikira akan ruku Udah siap-siap Nyambung Ali Imran Tokat pertama Dikira akan ruku Nyambung An-Nisa Sampai ayat 176 5 juzbat halaman Baru habis An-Nisa Ruku Allahu Akbar Besoknya Nggak ikutan lagi tuh Tapi ini menunjukkan kebolehan Salat berjamaah Tahajud untuk melatih diri Mendapatkan kehusuan Mendapatkan bacaan yang menenangkan Nah saya mau katakan Nanti kalau ada yang tanya Apa dalilnya tahajud berjamaah Anda sampaikan Hadith Contoh nggak dikerjakan Tidak ada skemanya Nah nanti Kalau sudah siap Bangun Ambil wudu Usahakan di rumah Tapi ini rahasia ya Di antara kita saja Sebelumnya Hari ini Kalau bisa Bikin mihrab Oke Bikin apa Mihrab Dan nggak harus mewah Nggak harus luas Saya waktu pertama pulang Dari Tripoli Onrak Petakan Ada tiga petak Satunya kami siapkan Mihrab Selembaran Sehamparan sejana aja Mihrab itu Tempat yang disebut Dalam Al-Quran Yang mempercepat Terkabulnya doa Please Mendatangkan Rizki yang melimpah Itu ada di Quran Surah ketiga Al-Imran Ayat 37 Marjam punya mihrab Tidak harus di masjid Di rumah bisa dibikin Tapi tolong Itu khususkan Ibadah saja Jadi di luar ibadah Keluar dari situ Termasuk bikin status ya Masuk situ Ceklik Maaf ya Sedang di mihrab Jangan ganggu Jadi Solat Baca Quran Berdoa Di situ Perhatikan baik-baik Kalau punya agak Luas tempatnya Siapkan malam bangun Buka dengan solat dulu Antum latihan Teman-teman Yang ikhwan Kan imamnya antum Pasal anak anda Sekarang sudah mulai Membaca Menghafal Bapaknya juga semangat Di sekolah kami Tidak ada anak Masuk sekolah kami Kecuali ibunya juga Mesti ikut Perjanjian di awal Anaknya belajar Ibunya belajar Di anaknya tahsin Ibunya tahsin Jadi pulang dari sekolah Anak setoran ke ibunya Ibunya pun sudah Satu level Nah antum naikkan Yang laki-laki Karena antum imamnya Gak apa-apa Mulai dari yang rendah Jangan panjang-panjang dulu Yang disukai Justu kata Quran Yang ringan dulu Yang penting Nyaman tahajudnya Antum hari ini Wajahnya Very-very cool Gitu kan Cari yang cool-cool dulu Kuluh Allah Kulang untuk bilfal Kulang untuk bilbinas Gak apa-apa Gak apa-apa Ya Sampai anak merasa Di belakang Pah naikin dong Besok ad-duha Besok lagi al-insyarah Kalau bisa sambil dibacain Nanti Jadi sebelum tidur Bacain Bacain sebelum tidur Ini surat ini Berpisah tentang ini Ceritain Yang pendek aja dulu Nanti malamnya dibaca Jadi anak itu Mendapatkan bacaan Please maknanya Nah Setelah mendapatkan ketenangan Maaf ya Jangan ngambil yang ideal dulu Sebelas misalnya Capekan nanti Tiga rokatnya dulu Dan bangunnya Gak usah terlalu jauh Kesubuh Kalau subuh 4.35 Mulai sholat tuh Jam 4 aja dulu Nanti berhenti Di jam 4 Misalnya Lewat 20 Ya Ada 15 militer sisa Supaya gak terlalu jauh Dengan subuh Bangun jam 2 Sholat jam 3 Tidur lagi setengah 4 Bangun jam 6 Gak ideal Pepetin dulu Kesubuh Jurusnya tuh Pepetin kesubuh Supaya saat bangun Gak terlalu jauh Kesubuh jaraknya Begitu sudah mendapatkan Keniimatan dalam sholat Jiwanya tenang Ini yang saya maksudkan Kita cepat Masuklah ke sini sahar Apa yang dikerjakan Di sahar ini Yuk baca ayatnya Ayat 18 Quran Surah 51 Ayat 18 Ada ayatnya Oke ya Quran Surah 51 Ayat 18 Dan ketika masuk Di waktu sahar Hum Hum itu artinya mereka Kalau mereka banyak kan Kita bawa ke keluarga Definisinya Dan ketika masuk Waktu sahar Keluarga itu Kompak Mengoreksi diri Bermuhasabah Bermohon kebaikan Kepada Allah Caranya bagaimana Pak maaf teman-teman Agak Mending sebentar Kata gak mudah ini Butuh-butuh Ketenangan Kesungguhan Ketulusan Setiap personalnya Membuka diri Suami Istri Anak-anak Siapa duduk Mulai dari ayahnya Mah Mohon maaf Selama ini Mungkin belum menjadi Ayah yang baik Tidak seperti mungkin Yang penuh kau harapkan Anak-anak Papa mohon maaf Mungkin dibalik Kesibukan Belum mempersamai Banyak hal-hal Yang kalian inginkan Belum Papa penuhi Belum mampu Membuat kalian dekat Dengan Allah secara baik Setelah itu Alihkan kepada Allah Ya Allah Ampuni saya Ya Allah Mohon jadikan ringan Hisab keluarga ku Dan jangan jadikan Ya Allah Maksiat yang aku kerjakan Menular kepada keluarga ku Ampuni aku yang mungkin Karena salahku Istri ku banyak Berbuat maksiat Ampuni yang mungkin Karena salahku Anak-anak jauh Ya Allah Anak-anakku jauh darimu Mintakan ampunan Kepada Allah Dalam suasana Waktu itu Demi Allah Beda dengan sekarang Di waktu itu Ketika Anda ucapkan Demikian terbuka Kepada keluarga Dan mohon Petunjuk kepada Allah Datanglah Sakhinah disitu Dan pada saat yang bersama Datang rahmat Lalu istri Menyusul Pak Mama juga minta maaf Selama ini Banyak berbuat salah Banyak berbuat Hal yang tidak penting Dalam hidup Anak-anak Mama mohon maaf Yang paling indah Ketika anak Anda Mengatakan Bahkan sekecil Ma'apa Mohon maafkan Anda Selama ini Kurang baik Sama mama dan papa Kurang rajin sholatnya Kurang banyak doanya Demi Allah Ketika semuanya Sudah berkata Lalu duduk mengatakan Ya Allah ampuni kami Ya Allah Ampuni kami Ya Allah Sayangi kami Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Duduk semua Gak ada di waktu itu Kecuali malaikat Hadis sahihnya Mencatat dan mengatakan Setiap yang kamu mohonkan Jika engkau minta ampun Allah langsung ampuni Hadis kuci Ghaffartulak Aku ampuni semua dosamu Engkau minta Aku jawab semua doamu Anda bisa kerjakan Ini semalam aja Gak percaya malam ini kerjakan Lihat hasilnya setelah itu Bedakan rasanya Rasakan bedanya Pasti akan terasa bedanya Dan ini bukan teori Ini perintah Keunjuran Anda gak percaya silahkan Anda membiasakan begitu Setiap menjelang subuh Tenang keluarga Terbuka semua Walaupun mungkin awal-awalnya Seperti canda Mama mohon maaf ya pak Banyak salahnya Emang ya Awal-awal Tapi setelah itu Suasanya akan lebih enak Lebih enak gitu Nah disitu nanti Lebih enak Dengan anak-anak nyaman Dengan orang tua Juga hubungan baik Semuanya cair Ambil sedikit aja Walaupun cuma lima menit Coba lihat setelah itu Apa yang terjadi Ini pahalanya Bukan hanya tinggi Nanti di surga Ditempatkan di tempat yang terbaik Dan itu senilai Dengan orang yang salatnya khusyuh Senilai dengan orang sadakoh Senilai dengan orang sabat Di ayat Quran surah 3 ayat 17 Orang yang rajin istighfar Di waktu sahar itu Allah kuatkan dirinya Setara dengan orang sabar Nanti kalau ada Kesalahan di rumah Anak salah Nggak cepat dimarahin Karena tadi sering koreksi Diterima itu Suami salah Nggak dieksplor Kenapa papa begini Emang kenapa Nggak Salah Oh iya Ya Allah Bimbing suami saya Ya Allah bimbing istri saya Sama ketemu Gelombangnya sama Rizkinya lancar Karena saling mendukung Suaminya mau berangkat Istri SMS Papa Semangat ya Tenang Doa mama Nanti asa mengiringimu Anaknya kirim WA Apa Jangan cari yang haram ya Tuh Aku bisa kuat Nggak makan sehari Puasa Nggak apa-apa Tapi aku nggak tahan Panasnya neraka Walau sedetik WA dari anak bungsu Tuh Nyampe ke anda Jangan mau jawab apa Hari pertama Di sekolah TK Di PAUD Di anak-anak kita Itu ayahnya Dimintang antar Ibunya Nanti ayahnya pergi Ada yang tentara Pake seragang tentara Ada yang macam-macam Pake Itu anak yang mengatakan Depan ayahnya Pa Semangat ya Jangan cari yang haram ya Biar aku belajarnya Dan cepat bisa hafal Quran Dan belajarnya lancar disini Anda pulang Depan anak Nggak ada yang nggak menangis Turun Dia pelukkan anaknya Nitsiu Dan berhasil Dan ayahnya pulang Mendapatkan anaknya Sudah merajakan Quran Hilang penatnya Malamnya bangun Sekiranya Ini momentumnya rajab Dan kalau Anda Nggak kerjakan bulan ini Ini tinggal Setengah bulan lagi Kalau Anda nggak coba Sekali saja Anda tunggu bulan depan Nggak ada momennya Bukan rajab lagi Kalau Anda bisa kerjakan sekarang Bisa optimalkan Maka kemuliaan di bulan ini Latihannya kita bisa optimal Nggak ada waktu yang tidak bermanfaat Setelah itu apa? Kita bawa latihan lewat sholat Karena itulah Perintah menerima sholat Adanya di bulan rajab Terima kasih telah menonton!